musik di situ banyak yang bilang balikannya gimana ya Allah ada in aja ya 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 dikit aja Pak Tori dikit aja dikit aja pasangan Tofu menyudahi hubungan yang selama ini membuat bapak penggemar dan keputusan ini ditanggapi dengan berbagai komentar tak kalah menyedihkan Torik dan Fuji yang putus cinta penggemar mereka yang merana diajang olahraga yang diikuti Torik dan Fuji kemarin itu bergema pula dukungan untuk hubungan mereka bukan sekedar sorak-sorai penggemar datang membawa spaduk berisi poster Torik dan Fuji lengkap dengan tulisan, kalah menang kalian balikan membaca ya ini hubungan dari para negatif dan masyarakat saya membaca harapan masyarakat saya membaca yang mudah-mudahan mereka bisa kembali menyelami kedalaman hati Torik dan Fuji banyak penafsiran yang bermunculan di luar sana ada yang begitu yakin mereka akan balikan lagi cepat atau lambat ada pula yang menyikapi putusnya cerita cinta Torik dan Fuji dengan sanksi lantas mungkinkah jika Torik dan Fuji tidak benar-benar putus melainkan hanya menepi senyelak dari rio kemesraan mencoba introspeksi diri dan merenungi apa yang terjadi benarkah pupusnya jalinan kasih tercetus karena persoalan sepele yang tak seharusnya dibesar-besarkan persoalannya kecil cuman artinya kecil tuh gak perlu dibesar-besar apa sih? ya mungkin kayak itu aja apa ada semburu, ada orang petiju atau menurut ya setelah ku anak muda mungkin ada yang terkenalkan sama pacar ada ke ego, ke ego semasing lah ya itu aja berbelah ini apabila ego egonya tinggi sama ya bukan egonya masing-masing artinya kita kena punya masing-masing namanya anak muda ya namanya namanya anak muda pacarnya ngambek-ngambek itu tuh kalau orang ngambek ya pasti gak ada kurang ngambek tapi kadang-kadang ngambek itu kan dari pagi sampai siang udah gak ngambek sore kadang-kadang ngambek jadi mudah-mudahan harapan harapan saya mungkin mereka tuh kembali seperti semula lah ada satu lombor Torik dan Fuji mengalirkan sejuta cerita naik turun hubungan mereka mengalirkan beragam warna putus nyambung bukan perkara baru namun adakah hangatnya kebersamaan yang masih terjaga tak lebih dari sekedar citra di depan sorot kamera bagaimana bisa dua insan yang begitu erat mencari cerita dan terus menebar romansa tetap dekat lewat interaksi begitu intens setelah tak lagi terikat hubungan asmara terima kasih sakit ini kali ya sakit ini apa ini siapa yang berikut yang sangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oh, yey. Kau dijati. Kau berulang duduk silahkan, pokoknya gak ada yang berubah, semuanya kita doain aja semuanya yang terbaik. Cuma sama-sama lagi, apa ya, lagi mungkin berintrospeksi. Di mana kalau puji tarik? Kalau punya itu, kita doain yang terbaik, kita ngomongin apa-apa. Terima kasih. Apapun itu kondisinya, tak memupus segala doa dan harapan penggemar, Torik dan Fuji balikan, merangkai cerita seperti dulu sebagai pasangan kekasih, digantungkan dalam doa banyak orang. Bahkan ayah Fuji sekalipun juga berharap kemungkinan serupa, agar Fuji kembali merangkai cerita dengan Torik, yang dianggap sebagai sosok laki-laki baik. Aku sedih banget, aku ngeship banget mereka. Aku harapannya sih abis games ini, mereka bisa balikan ya. Karena lucu banget, klub mereka berdua tuh. Aku nggak setuju sih, aku harapannya buat mereka tuh balikan ya, gitu. Meraba masa depan Torik dan Fuji mencuat setumpuk tanya. Akankah dalamnya rasa mampu mempersatukan kisah yang kini telah kandas? Akankah Torik dan Fuji benar-benar menyudahi cerita tanpa kemungkinan untuk kembalikan seperti dulu lagi? Akankah segala doa penggemar berpilir sejalan dengan takdir jodoh mereka di kemudian hari? Kita tunggu saja kemana murah cerita pasangan ini di bawah perputaran waktu.